Intro Fakultas Ilmu Dekwa dan Ilmu Komunikasi Uyen Charifi Daitulah Jakarta menekan workshop rencana pembelajaran semester pada Rabu 11 September 2019 di Teater Lantai 2 Akib Suminto Workshop Rencana Pembelajaran Semester bertujuan agar adanya dokumen rancangan pembelajaran yang berstandar sehingga memberi informasi kepada mahasiswa mengenai struktur konstruk yang membantu mahasiswa dalam proses belajar Rencana pembelajaran semester dilakukan dengan meningkatkan skill mengajar seperti yang disampaikan oleh Dekan Vidicom Uyen Jakarta, Suparto Peningkatan pembelajaran diantaranya peningkatan skill mengajar pemahaman terhadap metode, pendekatan, dan dokumen-dokumen pendukung Nah maka hari ini workshop penyusunan dokumen rencana pembelajaran semester adalah diantara cara dukungan fakultas untuk meningkatkan kompetensi doksen dalam melayani mahasiswa sehingga di dalam dokumen itu kan sudah terselihat Peningkatan pembelajaran diantaranya peningkatan skill mengajar, Pemahaman terhadap metode, pendekatan, dan juga dokumen-dokumen pendukung seperti yang disampaikan oleh Talita, dua sen fakultas ilmu dakwa dan ilmu komunikasi Nah ini salah satu ya dengan adanya workshop ini jadi kan kita pendidikan itu sifatnya dinamis juga mengikuti perkembangan zaman yang ada kemudian tentunya ada upgrade lagi kalau misalnya dulu tidak ada teknologi, sekarang kan sudah ada teknologi yang bisa dipakai ya untuk pembelajaran dengan powerpoint, slide, dan sebagainya dan bahan-bahan ajar yang berupa digital itu bisa dimasukkan ke dalam RPMS Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mempermudah proses belajar-mengajar antara dosen dan mahasiswa serta tujuan pembelajaran lebih terarah ke satu tujuan yang sama Dari Uyen Jakarta, Yilin Anisafadila, Syafa Al-Himam Arta melaporkan untuk DNK TV Terima kasih telah menonton!